aku tadi udah setengah sih tapi karena lagi masak juga disini jadi aku bersihin lagi betul kenapa harus bersih karena sekarang saya baru tau ya ternyata kenapa suka jerawatan kalau kita pake peel of mask kalau kita gak bersih tuh ya justru kita tuh jadi jerawatan karena dia itu kan membersihkan sampai ke pori waktu kalau pas lagi dianya ketutup sama kotoran dia tuh jadi gak bisa masuk malah dia jadi keluar di ujung-ujung gitu loh gak masuk semua itu yang membuat si peel of mask tuh jerawatan jadi harus bersih banget yuk bu, bersihkan sudah, tadi soalnya sebelumnya ini saya sudah dua kapas nah ini tadi satu lagi jadi emang bener-bener saya pake ini ini bawa cleansing water terus ini sampai si ininya bersih ini udah gak ada gak habis ya begitu caranya gitu jadi apa ya disini yang kalau cewek suka apa tuh pakai eyeliner ya eyeliner eyeshadow nah itu tuh yang tapi ini enak sih cuman yang gak enaknya kadang-kadang kalau ini aku kalau cuci muka itu kadang-kadang airnya turun ya kalau jilat itu pahit pahit ya mirip sama itu mirip sama might bubble might bubble juga yuk sekarang karena kalau ini jadi kalau peel of mask itu boleh buat semua kulit ya nah saya tuh mau ceritainnya sama Catherine hari ini kita campur semua nah buat black hat jadi kalau buat komedo justru jangan pake apa-apa ya pake langsung langsung gini karena jadi dia bulet gitu ya nah jadi kalau buat komedo temen-temen justru salah ya kalau dimasukin puerti dimasukin kopi mendingan ini aku sembari sembari nah itu sebaiknya pakai langsung aja eh lupa tadi toner tonernya ci gak usah kalau toner campuran kalau hidup polos bener-bener iya betul polos dan tebel ya kenapa tebel soalnya lebih mudah untuk dibuka dan lebih mudah untuk mencabut si komedonya ya nah itu nah sekarang saya akan ngomongin ini kalau peel of mask kita itu kan mengencangkan mengecilkan pori-pori melancarkan peredaran darah kita udah tahu semua itu melembabkan menutrisi sehat berkilau itu udah tahu kulit kering 1-2 kali kulit berminyak 3-4 kali nah ini kesalahan yang aku lakukan ternyata kalau kulit sensitif kulit sensitif itu gak boleh digabungin sama peeling gel oh iya iya jadi beda hari ya iya harus beda hari jadi kalau hari ini kita peeling gel besoknya kita baru peel off gitu kalau kita peeling gel mungkin kita harus barengan sama cooling dan syuting kalau aku udah baca-baca tadi habis peeling gel tutup itu ya cooling dan syuting buat yang kayak kita ya kalau kayak kita kan parah banget tuh kita kan saya jerawatan lagi jerawatan itu kita mulai kita setengahan ya ci ini kita coba ya halo udah langsung suaranya kalau ke julia pasti suaranya langsung gitu halo oke nah sekarang ci pertanyaan feel off mask pakai sampai leher gak harusnya iya tuh kalau emang pengen menjaga kebagusan leher ya gitu cuman tergantung sih Kat tergantung dengan orang kalau saya tuh kurang suka karena kalau sampai leher tuh ini ya terus apalagi kalau kita keringetan kapan keringnya kapan keringnya terus waktu kebayang gak waktu kita ngeringinnya tuh gimana ya kita kan gini harus ngedongak ngedongak banget gak enak banget tuh jadi kalau saya enggak kalau saya biasanya malah leher cuma nutrition krim doang nah gitu nah sekarang yuk kita melihat ini ya campuran aku sudah coba semua aku sudah coba dengan nah kita mau coba sekarang pakai ini ya kita coba pakai kan pakai puerti kemarin udah nah kalau pakai puerti sebenarnya tuh bagus banget ya itu tuh memperkecil pori jadi kebayang kalau si peel of mask kan udah memperkecil pori pakai puerti makin kecil lagi terus kalau puerti itu preventing agnes jadi untuk mencegah jarawat bukan yang udah jarawatan pakai puerti bukan gak bisa gitu nah itu aku setuju kalau yang puerti apa ya kalau di aku karena kulitnya kan cenderung berminyak aku suka tuh jadi kelihatannya lebih apa ya kalau misalnya cuman peel of biasa kalau di aku tuh terlalu cepat berminyaknya gitu loh nah waktu pakai si puerti ini wanginya juga enak terus ke kulitnya juga apa ya lebih kayak mantep nyoy-nyoy nyoy-nyoy tapi gak sampai lembab belebihan gitu kalau buat di aku ya karena kulit aku mungkin begitu gitu pokoknya mantep itu kalau pakai puerti itu enaknya tuh juga itu ya campurannya nah cara campurnya kat ternyata harus pakai toner jadi gak bisa kalau cuman puerti doang pakai peel of mask itu agak kurang bagus ya jadi mendingan puerti sepertiga ditambahin sama toner toner apapun sesuai kebutuhan plus sama peel of mask dicampur nah kalau yang itu puerti nanti ya saya bahas lagi karena sekarang kan takutnya gak keburu waktu nyambut nah halo adik kipar kerket nah udah gitu ini ini berarti ini coba yang ini ya yang vitamin C ya vitamin C oke ya jadi campur dua pump dari toner ditambahin sama vitamin C atau mie nah saya baru tahu ya ternyata vitamin C atau mie itu keren banget karena dia itu bentuknya powder nah itu oke terus dicampurnya berapa semua iya campurnya seperti oh sepertiga sepertiga kebanyakan ya iya sepertiga kalau setengah bukan sepertiga ya nah sepertiga campur toner karena kalau gak dicampur sama toner si terlalu itunya tuh bubuk nanti kulitnya sakit gitu nah ini tuh ternyata vitamin C itu itu bisa brighter skin ya betul setengah wah buka aku setengahnya gak apa-apa gak apa-apa ya nanti aku juga rencananya begitu cuma karena tadi aduh sudah pakai you know kalau dihapus nah ini vitamin C tuh bisa brighter skin jadi bisa bikin lebih cerah terus dia bisa nah buat teman-teman yang banyak bekas jerawat pakainya ini di bekas jerawatnya peel off sama ya peel off sama vitamin C ya wah tadi kok Joseph ngomong apa ya kok gak kebaca oh ini iya Raja Puar langsung happy iya memang itu kalau Puar dicampur sama pembersih wajah itu bagusnya buat anti-acne cuman agak agak kuning ya kalau liat iya agak kuning dan wangi wangi ya enak terus dia itu bisa bikin kulit kita lebih elastis nah ujung-ujungnya jadi dia itu karena kulit kita itu lebih elastis terus udah gitu kan vitamin C itu memang dia betul bagus buat boost kolagen ya kolagen production nah karena kolagennya itu jadi lebih banyak jadi kita itu bisa lebih anti-aging jadi kalau mau ngilangin scar ya jadi bekas jerawat sama dark spot pakai ini ini ya campur sebenarnya feeling-feeling enggak aku pengen nyoba yang ini justru probiotic soalnya ini masih ada yang masih jadi gitu loh kan tadi sekilas-sekil kita ngobrol itu lebih enak yang probiotic kan makanya aku coba di sini soalnya ini masih sebenarnya mungkin ini banyak bekas tapi ya gak tau udah kan hormonal ya kalau jerawat di cewek juga kadang-kadang iya sih halo jadi aku jadi aku mencoba aja mencoba saja nah sekarang bagaimana rasanya campur vitamin C enak ya adem-adem yang ini adem-adem nah tapi emang bawaan peel-offnya juga udah dingin ya Ci ya kalau gak salah ya sekarang campur probiotic Kat sama caranya ya probiotic probiotic sepertiga campur peel-off mas campur dua pump dari si ini dari si toner tonernya jangan toner hydra ya karena kalau toner hydra itu beda itu kan udah ada esennya segala macam toner asli ini nah iya seperti gak kayaknya kayaknya kebanyakan sedikit gak apa-apa ya gak apa-apa lah gitu nah dia itu wanginya terus saya tuh baru tahu ya bahwa ternyata tuh si vitamin C itu gak bisa semua vitamin C dilakukan kayak kita peel-off mas campur sama vitamin C apapun gak bisa yang kita asam ascorbic itu kita stabil karena bentuknya bubuk aku sudah research segala macam dan kemudian menemukan youtuber yang ngomongnya juga sama ayy langsung jadi aku langsung oke kita publish nah udah gitu ini setengah ya beda wanginya wangian mana sorry telat campur apa tuh yang sebelah sih yang di ini hidung yang di hidung tuh Catherine gak pake apa-apa gak campur apa-apa karena kalau dicampur apa-apa di hidung tuh black hatnya gak kecabut nah kalau yang sebelah sini dia pakai vitamin C supaya lebih cerah terus sudah gitu bekas jerawat segala hilang nah kalau yang dia pakai itu sekarang yang dia lagi pakai ini pakai probiotic atomi nah yang paling bagus dari probiotic atomi dia tuh membangun kembali skin carrier ya jadi dia tuh bagusnya itu jadi mencegah bed bakterianya tuh kita dibangun lagi terus dia balance skin level makin tua pH skin kita itu makin jelek kalau pakai probiotic itu di balance jadinya dia itu bisa nge-boost ceramide sendiri di muka kita tuh jadi kita gak usah capek-capek pakai produk yang pakai ceramide bisa pakai ini udah ada disini ya gitu murah ini tadi nah kalau buat tenteng mata harusnya pakai yang kopi tuh kat disini ya beda warna semua oh beda warna jadinya mantep gitu ya jadi kalau yang punya encema yang punya encema probiotic ini bagus banget buat diminum sama buat dicampur ya buat kulitnya juga karena kalau yang punya penyakit encema itu dia itu butuh ceramide nah ceramide itu kan kita setau saya ceramide terakhir saya pernah baca di mana ya di kolagen kolagen atomi inner kolagen atomi itu punya ceramide nah cuman cuma itu nah selain itu ternyata bisa dengan pakai ini probiotiknya bisa campur ke peel off mas bisa bisa ya jadi campur ke peel off mas probiotik karena bentuknya itu bubuk ini lagi dicoba saya juga udah coba dan hasilnya nih jerawat sini hilang ya terus jerawat sini semua dikeluarin jerawat sini juga hilang ini karena tadi berapa menit lagi jerawatan ini loh cik makanya ini setengah yang probiotik setengah tapi lebih adem probiotik ya yang sebelah sini ya cuman kalau waktu dihapus eh waktu dicabut fitnya lebih cerah biasanya takerannya sepertiga sepertiga bung saset vitamin C atau probiotik dicampur sama secet ya dicampur sama toner kebenaran lagi jerawatan coba ci let's go terus ini apa tadi yang di atas yang gak kebaca oh peel off mas sama probiotik khusus jerawat aktif ya ci sebenarnya probiotik kita itu oke loh probiotik atomi itu luar biasa diminum juga bagus buat ini apa sih pencernaan ya jadi kalau diminum buat jerawat disini nah kalau dipakai di peel off mas ternyata dia bagus banget buat meredain jerawat meredakan jerawat sama kayak spirulina ya kayak spirulina atomi kalau spirulina aku sih biasa supaya di polosan doang ci nah iya itu aku gak suka polosan gatel oh iya untuk yang sensitif gak gatel gak bisa sih gak bisa jadinya nah ada lagi campurannya campurannya pakai spirulina ya kat tapi jadi keras banget hijau yang ini gak jadi hijau nah ini keras gak kerasannya kat masih bisa gak masih ngomong enak banget ini jadi nyaman tapi emang basenya yang punya atomi emang gak itu ya gak kaku gitu loh ke muka kecuali aku tuh suka sampai dibawah tidur ci nah itu yang akhirnya malam terus udah gitu gak tahan baru buka jadi sekitar mungkin aku kalau pakai kayak gitu bisa 4 jaman nah 4 jaman terus baru bangun udah mulai kaku nah baru baru aku buka tapi udah tiduran aku baca sebenernya walaupun kita ada ametis ada jade ya benernya model pill of mask gak boleh dibawa tidur loh oh iya iya karena karena bukan masalah dari dia bikin muka jelek bukan cuman dia itu bikin bikin kerutan jadi sebaiknya jangan dibawa tidur karena itu kan tidurnya tapi kalau aku tidurnya kebetulan begitu terus nah kalau begitu terus boleh ada yang ada nih kat oh iya mana oh ini spirulina pakai trisakan beauty water kalau saya gak menyarankan pakai ini ya pakai yang kayak beauty water beauty water soalnya dia kan cepet ya sih hilangnya cepet kering kayaknya kurang aku coba kemarin soalnya jadi kayak apa ya tetep aja gak masih bentuknya bubuk jadi pasta kental aduh gitu kan gak bisa di aplikasi disini juga gitu betul jadi jangan kayaknya 3 second jangan rosrain buat orang-orang yang gak gak alergi rosrain kalau alergi rosrain rada-rada gawat salah satu member saya tumbuh jerawat setelah pakai evening set gak ada pakai skincare lain-lain nah itu sebenarnya kalau evening set itu terutama deep cleanser itu harus kita harus lihat ya orangnya itu karena beberapa orang gak bisa pakai deep cleanser kayak saya kalau yang bisa pakai banget kalau yang gak bisa udahlah jadi double cleanser itu kita harus lihat pakai yang ini mungkin ya pakai yang itu yang Kat-Kat bilang pakai yang ini cleansing water oh iya pakai oh iya cleansing water aduh ini gara-gara ngelihat ini apa ya aduh maskara ku ada yang kena ke bawah jarang banget langsung heboh udah gitu ini Kat apa sih kalau peeling gel sebenarnya peeling gel itu chemical chemical peeling ya kalau yang kita punya itu itu tuh memicu purging nah apa beda purging sama breakout banyak yang nanya itu ke saya sekalian saya ngomong ya kalau purging itu tuh sudden outbreaks of spot jadi kadang-kadang begitu kita pakai skincare yang atomi tuh keluar semua itu tuh purging kalau gak ada dalamnya kalau dipencet gak sampai keluar nanah nah itu tuh purging gak apa-apa lanjutkan dua minggu hilang gitu cuman kalau udah sampai merah gatel bengkak nah itu itu namanya ini ya breakout jadi harus dilihatin bedanya peel off mask sama spirulina perlu tambah toner semuanya ditambah toner saya soalnya kalau enggak terlalu terlalu bubur terlalu keras nyampurnya susah waktu tempelnya juga susah nyabutnya juga aduh kalau kayak gitu nah apa gunanya spirulina aku sudah bikin ini syuting dan calming kalau pakai spirulina terus detox terus membuat glowing terus anti aging melembabkan kulit banyak banget sebenarnya terus buat acne itu spirulina itu kan membuat luka cepat cepat hilang ya cepat cepat sembuh jadi dia itu buat acne itu cepat sembuhnya dan dia itu brighten the skin itu aku kerasa juga kalau yang spirulina itu kan kemarin bekasnya ya bisa kelihatannya memudar itu antara pakai puer sama spirulina jadi bekas yang kita bakat jerawat itu ya nipisin nah cuman memang kan kalau itu kan sekali kan nah kalau misalnya kita besok-besoknya enggak ngelakuin lagi ya susah gitu ya jadi tetap juga konsisten itu ya supaya dia tipis 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 gitu nah sekarang masih masih bisa ngomong Kat masih masih oke itu kan ini lebih oke untuk dipakai buat buat live ini jerawatnya berisi ya ya purging atau break out makin hari makin banyak ya itu tadi mungkin kemungkinan sih kayaknya enggak cocok sama si di cleansernya kali ya yang tadi gitu jadi enggak semua orang bisa pakai di cleanser gitu gitu kalau yang cocok oke banget kalau yang enggak cocok ya sudah lah tapi kalau bisa beralih ke yang ini jadi evening care setnya yang malam itu tuh si dipnya diganti ini yang awal terus baru mungkin si apa itu cleansing water mungkin atau juga mungkin dia enggak cocok ini ya pomnya ada juga tapi tergantung rasanya si orang itu ya kadang-kadang ada yang dia masih ketarik rasanya nah berarti dia enggak bisa pakai yang pom masih terlalu kering kulitnya jadi harus pakai pasangannya ini kan yang apa ya echo milk bubble nah udah gitu si peeling gel juga enggak boleh terlalu lama ya kalau enggak salah kalau ya untuk sensitif jadi cuma bisa sebentar cuman paling ya begitu udah agak kering yaudah dan tipis-tipis aja pakainya jadi enggak usah terlalu lama gitu nunggu keringnya terus jangan jangan terlalu jangan terlalu tebal terus sama ini jangan terlalu ditekem nafsu kadang-kadang iya kadang-kadang orang tuh nganggepnya aduh peeling gel atom itu oke gitu ya masuk ke dalam ngeluarin demodex jadi wah diginiin banget enggak usah tidak usah terlalu berlebihan ya kan pelan-pelan nah terus kalau aku tuh seringnya double cleansing loh double walaupun pakai foam cleanser aku tuh double dua kali jadi tiga enggak jadi aku tuh foam cleanser sekali dibusain dulu pakai gitu ya terus udah gitu udah selesai aku dua kali oh iya iya aku kemarin waktu gak ada ini belum dateng pesenannya pakainya gitu juga jadi soalnya kayaknya satu aduh kayaknya belum bersih ya tapi abis dua kali itu lebih kerasa enak di kulit itu lebih ringan lebih ini nah baru itu aduh gelit muka si Anita mulus banget nah lu keci nah itu makanya makanya gak di inihin gak di peel off mask soalnya aduh kalau kita duaan di peel off mask nanti yang nonton aduh putih semua nah gitu kita coba yang hijau coklat ya sekarang yang coklat yang coklat itu ini kan tadi saya ngomongin yang ini ya yang vitamin C sama probiotik sekarang kita bisa pakai juga kopi kopinya yang mana bukan kopi arabica bukan tapi kopi yang ini nih cat-cat punya aku aku udah nah yang itu ya nah yang arabica yang kopi black ini itu caranya sebenarnya ini bisa buat selulit loh oh iya oh iya oh iya panah baca panah baca ya bisa buat selulit gitu cuman kalau selulit mungkin dalam bentuk seperti itu kasih toner dikit terus langsung digesrek ya langsung di di scrub gitu ke selulitnya cuman kalau aku ter agak sensitif kalau pakai begituan sakit hai hai nah jadi ada lagi honey honey ya tadi ya honey halo nah kalau mau mah dicampur aja jadi sama perbandingannya gitu lagi seperti tidak oh ini mas setengah kali ya yang saya ini yang kecil kan ya mini soalnya jadi setengah campur sama toner dua pump terus baru sama pil nah itu buat apa mari mata panda mata panda dekat itu buat mata panda ternyata itu ketinggian tadi harusnya kita bisa coba ini ya satu lagi iya betul tapi kayaknya kalau disini terus di atas aduh kat gimana life kita kat nah ini dia juga reduce inflammation jadi ini juga bisa buat yang jerawat yang jerawat bisa nah yang paling bagus itu dari si coffee itu dia antioksidannya tinggi banget kayak puar nah gitu jadi puar sama ya puar sama kopi itu sebenarnya sama antioksidannya tinggi dia semuanya juga sama anti aging jadi menghilangkan kerutan-kerutan kecil iya nah cuman kalau kopi ya kat kalau yang sensitif itu harus di bener kata phony waktu itu kan kita pernah ngedengar phony ya di pencat lagi karena kalau mukaku kegesrak sedikit pasti aku dulu ngancurin aku bukan pakai waktu itu belum ada yang ini ya edisi ini jadi waktu itu belum beli yang Arabica blacknya atomi jadi aku pakai yang kopi instant jadi itu dihancurin dulu di tangan memang jadi dia bener warnanya udah kayak adonan nah baru aku teplop soalnya kalau langsung apa dalam bentuk masih ada serbuknya aku jaman bayanginnya sakit kayaknya ya jadi aku lama di tangannya dulu dia udah keblend nah baru di kesiniin baru dan harus hati-hati sama kopinya kalau kopi atomi itu kita gak pakai campuran jadi kan dari langsung kopi atomi itu dari Brazil bagus banget ya jadi nah kita gak pakai campuran waktu itu kan belum ada gitu ya jadi kemarin sih benar-benar cuman nyari yang hitam ada lah banyak ya kopi hitam polos gitu ya instant tapi polos jadi bukan yang ada campuran gula bukan saset yang gitu gitu jadi katanya sih seperti itu bentar Kat si mutanya dong muka saya bekas jerawatnya merah-merah nah kalau yang merah-merah itu justru yang anti-inflammasi itu ya jadi kalau inflamasi kan pasti merah-merah tuh kalau bengkak-bengkak jadi boleh pakai yang kopi ini boleh pakai yang probiotik ya kalau enggak yang mungkin lebih tepat ya yang ini atau atau mungkin ini nanti ya syuting dan kuling tapi bukan yang ini nah kebetulan bukan yang ini ya variannya bukan yang ini ya nah ini jadi yang puerti nanti kita bahas lagi sekarang ini nih kat-kat sekalian kita ingatkan oh iya yuk daily mask daily mask ya ini juga bisa ini ada tiga macam nah ini yang kebetulan pas ada disini hydrating sama lifting nah yang hydrating sama lifting ini dia ada hyaluronic acid terus ada vitamin tetidanya juga sama ada kolagen nah ini yang yang bekerja itu sebenarnya adalah yang ini moisturizing moisturizing wrapping jadi dia bikin barrier lagi jadi di kulit itu kekunci gitu loh tetap lembab nah kalau yang ini sama kayak probiotic ya skin barrier ya nah jadi itu yang bisa menjaga kelembapan kulit kita nah terus kalau yang favorit kita berdua sih yang cooling shooting nah itu enak banget gitu ya untuk yang kulit sensitif atau yang dia habis kena atau yang suhunya lagi oh yang meradang-meradang gitu tah mungkin cocok juga langsung ditap-plokin yang ini karena dia ada cooling aqua capsule polymer system jadi nanti dia itu cepat untuk nurunin suhu jadi yang biasanya kalau merah-merah gitu kan panas ya di seputaran situ nah kunci terdikasi itu dia cepat turuninnya gitu nah ini ada Iceland Glacian Water dan aku sukanya tuh kalau yang punya Atomy ini ya si seat masknya ya itu ya tipis terus kayak nempel banget kayak kulit kedua halus gitu nah aku kadang-kadang kayak kemarin takut kehabisannya ya itu yang aku bilang cara hemat yang tidak bagus sebaiknya ya jangan gak dilakuin cuman kemarin karena sold outnya lumayan lama ya ci aduh gimana ya akhirnya satu dicuci ulang kasarannya direndam air panas tapi masih masih memang tidak seenak yang pertama kali kita pakai ya cuman kemarin sih karena kepepet daripada gak ada airnya sedangkan kalau yang Atomy apa ya Atomy tuh airnya banyak banget ya bener gak sih ci bisa buat dua kali gitu jadi kalau kita lihat ini juga sama pakainya kita pakai toner dulu baru dilapis gitu 10 sampai 20 menit nah justru kalau kita lihat gak ada yang dicuci lagi malah dia kalau bisa air yang disini potong dikeluarin terakhirnya ditutup sama ini nanti kalau katanya kurang moist lagi bisa ditambah sama nutrition atau itu tuh ya jadi biar lotion biar nutup makin lebih lebih seal kalau kamu kamu tahu yang sering aku lakukan yang sebenarnya tapi gak tahu ya kalau kata aku sih itu yang bikin lebih mulus sekarang jadi si cooling dan syuting aku mah udah setok lah pokoknya cooling dan syuting takut abis paling sole oke kemarin sole outnya ampun nah ini buat yang suka pindah-pindah skincare ya jadi mau pindah ke skincare tuh kayak yang tadi tadi ada yang nanya Viana Rosaline ya mending pakai syuting dan cooling tiap tiap malam ya pakai aja nah udah gitu kalau siangnya gimana Ci kalau siangnya saya cuci pakai cleansing water udah gitu saya pakai toner tonernya saya pakai denama cika ya kalau udah lagi beruntus merah-merah udah gitu saya pakai itu tuh si esennya itu kan banyak banget ya sama saya itu sama aku disimpan di lemari es nah udah gitu udah pakai toner aku pakai si esen itu Kat aduh itu tuh si glisier water peniasan ya dan si glisier water itu tuh dipatenin ya jadi gak ada yang sama selain di atomi itu nah udah gitu tuh apa ya itu doang nah itu tadi yang cooling shooting ya nah itu juga ada vitamin B5 ya Ci jadi itu juga kayaknya itu bisa ya buat apa ya vitamin B5 tapi biasanya untuk regenerasi juga ya kalau gak salah ya itu jadi itu mungkin ya untuk yang tadi bekas-bekas jerawat juga pasti akan terbantu ya kalau misalnya cuman ada juga yang memang sensitif ya mungkin kita cobalah gitu ya kita coba yang mana yang lebih sesuai gitu terus satu lagi variannya ada yang moisturizing sama brightening ya satu lagi nah itu juga sama aku kebetulan gak ada jadi warnanya tuh kalau aku ngafalinnya hydrating lifting ini biru langit gitu ya terus cooling shooting itu biru muda jadi yang ya kayak biru hijau terus satu lagi teh yang moisturizing and brightening itu kalau aku bilangnya biru atomi iya biru atomi biru logonya atomi mana sih nah biru-biru gini ding 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 nah gitu gitu jadi itu cara paling gampang mencerahkan sangat itu ibu-ibu jadi kalau yang pengen cerah-cerah pakai itu betul tapi dia ya itu tadi karena kalau kita lihat juga waktu kita lihat sinergi ampul atau apa gitu kan dia mulai startnya dari nol jadi dia tentang apa sih penghidrasi kulit jadi waktu kulitnya sudah terhidrasi baik warnanya baru baru apa ya baru bisa kita benerin yang lain gitu ya jadi yang pertama dibenerin hidrasi kulitnya dulu hidrasi kulit nah benernya toner itu kenapa toner itu sangat diperlukan diatomi toner itu sebenarnya menghidrasi kulit jadi kalau dibilangin ci saya udah pakai toner kok kata saya dalam hati ya itu berarti kayak kata ayu ya ayu tuh pernah buat satu satu perumpamaan bagus banget toner itu kayak kulit kalau haus dikasih minum tapi kan kulit harus makan nah makannya tuh serum serum minggu depan kita bahas ya kat ini masih ada ci di atas buat hilangin bekas jerawat pakai apa bekas jerawat tadi bekas jerawat tadi saya bilang spirulina spirulina bisa sama ini vitamin C vitamin C campur vitamin C itu paling bagus buat bekas jerawat peel off campur vitamin C sama probio itu tergantung orangnya kalau misalnya gak masalah ya gak usah dicuci lagi tapi kalau kerasa mulai gatel berarti mendingan dicuci karena sensitif kali ya nah ini sekarang kalau buat puffy kan suka ada yang mata panda jendul ya matanya jendul itu itu peel off mask pakai puerti ya jadi beda-beda mata panda campur coffee black kalau yang abis nangis nah itu pakai puerti oh iya tapi mungkin beda ini ya ci nah ini nih kalau aku ada kemarin aku baca artikel mata panda teh yang disini disini iya yang ini hitam banget ya kalau yang kalau yang disini dibawah tuh ada itu ada style yang korea teh apa tuh ci yang puffy eyes dia bilangnya nah itu tuh ada tapi itu keren keren karena nih kayak punya aku nih ada nih sedikit aku sebenarnya gak suka tapi kalau orang korea ternyata itu trend jadi malah dioperasi supaya ada bedaunya disini dibawah mata ini nih apa ini tuh ya nah iya itu suka dibikin kan mereka pakai yang ini pakai makeup nah kalau mata mata panda dibawahnya lagi ya gitu ya mata panda dibawahnya lagi kalau jadi kalau buat teman-teman mendingan dicampurinnya tuh jadi enaknya pakai peel off atomi jadi jangan cuman pakai peel off doang dicampur-campur lah mulai sekarang ya jadi kalau yang ngerasa mata panda campur ini nanti mata panda campur itu jadi belang-beleng ya gak apa-apa lah belang-belang nah ini Kat ketipisan apa ya kayaknya ini ketipisan ketipisan oh itu ketipisan harus serada serada tebal nah yuk terus ini ada lagi Kat ada ini nih Kat jadi kalau kita itu tadi tuh aku baca bentar ya ada bus-bus kenapa saya thank you oh iya thank you Bec oh dia ngasih ini ini adalah ini adalah mantau mantau dari ini makasih saya bentar ya hap-hap-hap-hap itu slime mama tau karena udah kebaca nah nah sekarang saya mau sekalian ngomong gak sebu-bus nah ini benernya tuh kita tuh ini ya kenapa bagus banget pakai peel off mask atomi karena kita kan ada kita ini tuh peel off mask sebenarnya bisa memperkecil pori-pori jadi buat temen-temen yang pengen banget memperkecil pori-pori pusing-pusing senjata andalan ya jadi yang paling senjata andalan itu adalah peel off mask atomi terus kita tuh ternyata ini ya Kat jadenya itu berus-berus kecilin sayang maaf saya nah jadenya di peel off mask tuh hebat banget ya aku tuh tadi searching ya searching jadenya itu buat apa buat kita punya kulit itu ternyata jadenya itu supaya lebih masuk kandungan apapunnya itu lebih masuk jadi sebenarnya memang kalau pakai skincare dulu terus pakai peel off mask memang lebih menyerap si skincare-nya tapi kalau di orang lain itu tuh gak ada jad loh biasanya mereka itu pakai jad lolar supaya masuk kalau kita tuh pakai peel off mask harus tambahan apa kayak dimasaj gitu ya ya dimasaj kalau ini tuh oke mantau pakai apa itu campurannya untuk mantau pakai slime kalau Joseph jadi luar biasa memang berus-berus sekali-kali ini nah terus memang luar biasa dia ini aku tuh tadi banget mengulis cat cuman kok hilang ya cat nah ini jadi kalau kita pakai sinyalnya oh sinyal ada suara putus-putus jadi kalau jad itu dia itu bagus buat produksi kolagen jadi kalau orang-orang yang pengen kolagennya menambah harus sering pakai peel off mask ya dan ini aku tuh baca tadi mana ya yang kita tuh harus hati-hati kalau pakai daily mask daily mask itu suka dicampur sama beberapa konten ini kita gak boleh kalau pakai fragrance jadi daily mask itu kita harus lihat dia itu wanginya dari apa kalau sorry sorry ini ya ya tapi udah jalan nah kalau pakai fragrance gak boleh terus daily mask itu gak boleh pakai paraben gak boleh pakai paraben jadi harus hati-hati kalau ada paraben tapi jalan kan kita kalau udah agak malam ini kan begini ya sorry diulang lagi boleh ci soalnya dia putus putus ya nah jadi kalau ini kalau kita pakai ini ya pakai daily mask itu kalau ya kita miliki daily mask kita tuh harus hati-hati sama campurannya campuran paling gak boleh itu paraben tapi kalau paraben kan orang jarang banget tulis ada paraben di daily mask nah cuman kita itu bisa lihat kalau ada fragrance jadi kalau wanginya itu terlalu terlalu kan kadang-kadang terlalu tajam ya sampai udah udah dibuka pun masih wangi kulit kitanya itu gak boleh terus essential oil ya itu horror essential oil kat gak boleh ada di dalam daily mask karena itu akan memicu inflamasi terus ada ada beberapa lagi cuman aduh tulisanku kemana ya padahal nah ini nih ini bu jadi kalau satunya lagi itu kita gak boleh ada apa ya ya bukan-bukan ternyata sebelin banget nanti aku cari lagi nanti kita ngomongin lagi minggu depan ya pas lagi ya ya oke pokoknya jadi sekarang udah keringkah jadi bisa langsung dicabut udah kering ini udah sih udah bisa dicabutnya dari bawah ke atas aku salah kemarin ini gitu cuman nanti mungkin agak soek-soek karena ada yang ketibisan iya sih sama apa mungkin karena tadi kan campurannya kiri sama kanan kita beda ya harusnya di konteknya tuh kalau kalau aku ngerasanya si vitamin C itu lebih terang sih kalau kak aku maket kalau probiotik enaknya tuh si jerawat yang gatel hilang kalau aku sih kita testing nanti nanti kayaknya aku ngulang lagi deh di rumah satu sisi eh enggak sebelum muka ini enak ya tapi enaknya yang atomiteh masih bisa dipakai ngomong kecuali aku lama aku masih bisa eh enggak lebih susah tapi ya emang lebih ini ini ketipisan kalau black dots jadi komedo ibu-ibu kalau komedo itu jadi kalau ke bapak-bapak kan kadang-kadang ibu-ibu tuh suka kalau ibu-ibu atomi terutama ya suka ngeliat komedo bapak-bapaknya tuh aduh gitu ya terus oh gatel langsung pake peeling gel sebanyak-banyaknya digeset sekenceng-kencengnya udah gitu pake peel off mask sebenernya besoknya dia bukannya black dotsnya ilang ya bukan komedonya ilang biasanya dia akan iritasi jadi merah karena emang gak boleh itu ternyata disatuin itu ya karena walaupun dia punya dia tuh punya ekstrak sentela peel off mask kita cuman kalau kulit udah ruka gak bisa karena mungkin karena ada ametis ya saya juga gak tau pokoknya dia tuh memang kalau kulit udah ruka dan sensitif si peel off mask tuh ngebuka kulit gitu nanti dia narik lagi dari dalam yang ini kok lucu ya sih kayak lebih yang vitamin C lebih nyoy ya lebih iya lebih lembab gitu lebih nyoy nah ini aku memang kurang tebal kayaknya karena tidak segampang itu tapi lihat tuh harus lebih nyoy karena sebenernya vitamin C itu untuk dia bisa tetap di form itu tuh susah kayak jadi itu dia tuh cepat pisang terolkidasi kan nah karena nah justru karena itu tuh kan benernya tuh lebih lebih ke bukan apa ya lebih keliatan kempes gitu kalau saya ngerasa banget loh probiotik tuh yang disini kan tadinya sakit banget ya terus tempel si probiotik cuman sejam cabut enak kan loh dipegang gak sakit lebih nyoy kata Heli tapi bener bahasa kami bahasa kami begitu ya maaf makanya kita gak pernah sum gagal gagal karena kita bahasanya super gaul nah itu jadi tuh kalau saya sih lebih suka kalau spirulina memang kerasanya paling cerah spirulina ya kalau kata saya sih campuran dari semua campuran tapi ini kayaknya lebih mending sih warnanya sekarang iya itu kan ya tadi waktu awal kan rada-rada gendut tuh kayak probiotik oke lah kurang lama sih kayaknya tercuman kan juga mungkin gua pulang begini ya yoi nah terus ada yang nanya udah ini diapain kalau saya sih saya cuci lagi tergantung kalau pakai spirulina pasti saya cuci lagi tapi sih mungkin baiknya kalau menurut aku sih kayaknya karena dia kan udah campur-campur ya tetep baiknya cuci lagi lah cuci lagi ya gitu karena sebenarnya vitamin C itu gak boleh terlalu lama kalau dalam bentuk yang bukan dibikin makanya sinergi ampul itu luar biasa banget bisa di kan dia tuh dicampurin gitu ya cairan ya bisa tahan tapi memang gak lama ya cuma berapa sih 2 menurut maksimum ya betul apalagi kalau ini ini kan sebenarnya buat diminum nah udah gitu campur spirulina satu kapsul kah tergantung kebesaran muka bu kalau muka saya satu kapsul kalau muka yang kecil-kecil aku juga satu sih muka kecil-kecil itu sih cuman cuman aja nanti dia akan jadi lebih pekat dan kalau untuk yang gak tau tuh kalau kulitnya kering kayaknya terlalu banyak gak sih karena dia kan kayak nyerep juga ya untuk gini-gininya kayaknya kalau spirulina tuh memang sebenarnya dia kalau buat kulit kering banget jangan terlalu banyak ya soalnya dia itu intinya sebenarnya buat kita itu lebih lebih cepat apa ya lebih cepat regenerasi kulit jadi kalau kalau udah kering banget bukannya nanti lebih melotok kayaknya sih semacam itu cuman cuman kalau saya tuh paling seneng sama spirulina ininya efek cerahnya akhirnya glowing aku suka sama nah itu tuh gini nih ini kayaknya lebih cepat nyelang sih ya yang udah gitu pakai yang vitamin saya berarti nah untuk berjerawat bagusnya gimana sih nah kalau berjerawat pakai jadi gini untuk mencegah jerawatnya pakai campur puerti jadi buat teman-teman yang mukanya udah mulus peel of masknya bisa peel of mask doang atau campur puerti kalau yang banyak bekas jerawat peel of masknya campur sama vitamin C kalau yang masih berjerawat peel of masknya campur probiotik kalau yang pengen glowing-glowing spirulina sama ini coffee itu bagus buat apa sih buat glowing kalau buat mata panda pakai coffee mata puffy pakai puert campurnya puffy yang bengkak yang bengkak bengkak gitu jadi pencinta drama Korea puffy ice itu pakai puert puffy ice bawahnya nah itu pakai puert ada alternatif gak ada toner bisa campur apa paling aman ya toner ya rain mist mungkin ya rose rain mist rose rain mist kalau gak ada tapi kalau memang kepepet juga tapi yang kalau kepepet banget juga air biasa cuman kan sayang ya sebenarnya kalau kata aku gitu kalau toner juga soalnya kan toner juga kan nanti sebenarnya untuk nyiapin kulitnya juga jadi semua yang itu tetap masuk gitu ya jadi kalau memang ada sih baiknya toner gitu tapi kalau misalnya gak mungkin apa aja yang agak cair gitu ya air biasa aja kali ya air apa sih mineral mungkin yang lebih ini kali ya sayang tapi Kat memang tapi itu sayang kalau kata kita ya gitu komposisi campuran sepertiga sepertiga saset jadi campurannya tadi kita mau pakai apa gitu terus tadi pamnya berapa 2 ya 2 pam kalau muka mungil 2 pam ya setengah wah ini mulai lagi nih kalau setengah setengah muka Bruce Bruce sayang kalau setengah muka 2 pam satu muka 4 pam kali Kat udah gitu loh cepat pisan nyerapnya ya gitu bener tonernya kita ada teknologinya nano ya Cia cepat banget super cepat cepat nah kalau udah ini mari kita lihat Kat-Kat membersihkan lagi dengan cleansing water cleansing water jangan lupa pakai toner ya jadi kecuali kalau daily mask kalau daily mask kan gak usah pakai toner lagi kalau ini harus pakai toner daily mask dipakainya yang ini justru Ci jadi sisanya ini kan dia biasanya waktu kita keluarin kan masih ada sisanya nah itu justru katanya lebih dikeluarin aja dari sini dipotong nih ada bagian yang ini soek aja nah itu dari situ keluarnya terus langsung kita plokin nah setelah diusup setelah diusup tuh kalau memang dia masih ke apa ada yang kulitnya mungkin kering banget nah masih kalau kerasa kering baru tambah part lima yang lain gitu makanya ya aduh begitu aku udah baca-baca ini ya aku langsung merasa happy karena ternyata selain diminum bisa dicampur jadi masker manfaatnya juga dapet lagi ya gitu dan banyak banget manfaatnya aduh seneng nah ini ini masih ada masih ada tapi ini kalau itu sedikit masih ada kuning-kuning kayaknya sisaan itu jadi kalau menurut aku sih emang mau gak mau harus bersihin dulu iya ya jadi ada vitamin C-nya ya vitamin C kan bubuk gitu ya mungkin kita pas nyampurnya gak rata gitu kulit berlinya coba dilihat sebelum cat ini maskeran sama sesudah beda dah ini lebih tipis yang sini yang sini lebih cerah ini enggak ya kan yang probiotik gak terlalu cerah memang tapi kulit berlinya ya itu buat jerawatnya lebih bagus probiotik kalau untuk kulit berminyak pakai spirulina cocok gak sebenarnya cocok-cocok aja sih kalau pakai yang masalah itu pakai spirulina itu kulit sensitif ya kayak saya itu masalah gatel karena bukan karena spirulinanya jelek cuman saya emang gak bisa minum gak bisa makan seafood dan segala sesuatu dengan seafood jadi jadi yang alergi mungkin hati-hati aja lah gitu kayaknya gak bisa terlalu lama juga kan ya nah itu sih kalau aku juga berminyak sih berminyak spirulina aku sukanya spirulina sama toner aja kadang ji cuman itu jadi kayak kaku banget kan ya kalau itu tapi untuk minyaknya sih jadi kayak kalau kita apa ya kalau yang di pasaran itu play mask ya jatohnya yang kita harus cuci lagi gitu nah enaknya kalau pakai yang atomi itu ya kita tuh gak usah capek-capek terutama kalau pakai puerti banyak yang nanya sih pakai puerti harus kalau anda-anda itu pakai black tea yang asli kebayang gak cat itu teh cuci dulu si black tea nya itu kan ada kotor-kotornya ya harus susarin dulu terus ribet kalau yang ini kan udah dibersikin ya pasaran black tea itu black tea sama kopi kalau kotor dan spirulina kalau kotor itu 3 menit malah bukannya bagus malah jerawatan tuh ya kelihatan banget yang pakai vitamin C cerah jadi ibu-ibu yang pengen memotifkan kulit campur vitamin C sama aja ya beda ini lebih cerah ini lebih cerah kalau yang ini tapi kan itu jerawatnya tapi jerawatnya kepes dan lebih memudar ya rasanya ya kalau ya kalau probiotik itu buat yang berjerawat ya jadi jerawatnya itu pakai probiotik campur sama disini karena saya lagi jerawatan kan disini spirulina juga bisa abis masker dibersihkan lagi kah oh itu si Sereni itu pakai cleansing water yang saya bilang yang saya bilang si Sereni sebaiknya beli ini loh bener langsung dikasih lihat tapi karena si Sereni udah beli gel gel cleanser kalau gak salah ya dari di dalam masjid jadi gak usah ya kalau si Sereni ini peralihan Kat dari skincare lain nah jadi mendingan pakai tuh kayak begitu lah pakai tonernya Kat sekalian emoji kamu aku adanya ini ya punyanya atomi absolut ya absolut ini aku baru tahu ternyata ini ya aku kan suka ikutin James Wells sekarang Kat nah dia itu kan jago banget ya skincare-nya dia tuh barusan bilang kalau kita pakai tonernya gitu tuh Kat pakai tangan itu-itu lebih bagus kalau dipijat Kat oh sembari di gini di tekan aja iya terus gini dipijat-pijat gitu karena sayang itu tuh udah jenis tonernya kan buat supaya dipijat ya nah kalau toner yang pakai kapas itu ada chemical-nya chemical exfoliation-nya di dalamnya jadi gitu jadi kalau toner yang kayak pakai kapas kita ada gitu toner pakai kapas itu yang style Indonesia punya Ci yang mana ya yang kayak kayak sebetulnya kan gak boleh gak boleh paturuk paturuk yang yang jadi dulu punya lah itu kan kayak kita dulu sebelum kenal yang atomi ini kan step-nya Korea ya kalau yang ini mah untuk nyiapin kulit tapi kalau yang Indonesia punya yang kebanyakan beredar dulu sebelum style-nya Korea banget gitu itu tuh toner tuh buat yang susu pembersih nah itu dia cuman nyegarin doang nah toner dan susu pembersih tapi itu kan dia cuman itu ya fungsinya yang itu kayak yang Cici bilang tadi exfoliation itu tuh buat peeling nah terus oh pernah punya masalah apa itu oh iya nanti ya itu mah curhatnya nanti yang ini habis matte cleansing water matte cleansing water gak perlu cuci pakai sabun katanya kayak tergantung tergantung kulit nah cuman karena nih saya agak jauh ya masa saya tinggal cuci muka gak mungkin harusnya pakai matte double lagi ya kalau double cleansing ya ini baru pertama kan nah sebenarnya sih kalau yang untuk edisi ini sih sebenarnya mungkin gak usah ya karena kan kita dari sebelum maskeran teh udah cuci gitu ya jadi pembersihan di awalnya dua nah udah gitu baru masuk ke treatment ini mah hitungannya kan treatment ya ini sama ini nah udah gitu sih sisa pakai ini kayaknya it's okay dah Ci gitu ya tapi kalau gak yakin dan mungkin kulitnya memang sensitif nah ini kan sebenarnya zat tambahan ya jadi ya mungkin cuci lagi setengah itu baru kita pakai si toner gitu nah itu tadi Ci double cleansing ya itu tuh penting banget oh masalah kulit bagaimana masalah kulit saya saya itu dari dokter jadi masalah kulitku tuh saya tuh pakai obat dokter itu dari umur berapa ya kan aku waktu itu kemarin cerita belasan ya kalau masalah 14-15 14-15 14-15 udah pakai dokter dari situ dokter terus gak pernah stop sampai hamil bruce udah hamil bruce saya stop satu tahun gak tahu dua tahun udah gitu pakai atomi waktu pakai atomi saya langsung pakai ini eye cream nah berhenti kita tunggu ya sinyalnya yang saya tahu eye cream full loading ya nah ya jadi saya gak pakai toner masalahnya itu jadi toner penting banget ya terus ternyata saya memang gak bisa pakai eye cream sama apa sih nutrition cream memang tipe mukanya saya gak bisa gitu pakai nutrition jadi dulu satu muka saya semua mukanya jerawatan sampai sini-sini jerawat tapi ternyata itu break out tapi setelah 4 bulan 5 bulan makin bagus makin bagus setelah lama jadi begini jadi teman saja konsultasikan dengan leader kalau setelah bisa pakai dermacic gel gel cleanser nah belum pernah sih cuman kalau saya sih karena tidak sensitif ya itu semodel ya sebenarnya ya kalau kata aku jadi maksudnya pembersihan jadi pembersihan kedua kayaknya it's okay kamu emangnya sensitif gitu Fiona Rosaline gitu ya gitu kalau memang sensitif ya emang itu yang sesuai untuk kulit gitu tapi kalau untuk saya kayaknya gak terlalu cocok gitu dengan dermacica karena tergantung kebutuhan kulit masing-masing sebenarnya gitu kayak sebenarnya Kat juga gak gitu cocok sama peel off mask bukan gak begitu cocok ternyata setelah saya baca-baca ya si peel off mask emang kalau buat udah berdunyat dan dia tuh dia itu berjerawat memang sebaiknya dia dicampur sama probiotik sama probiotik jadi jangan iya kalau yang polosan aku kadang gitu sih jadi kepengen oh iya cobain yuk berhari berapa hari challenge gitu ya aku cuman tahan sampai hari ketiga sisanya melendung melendung ya kalau dirimu kalau maka tapi ya itu cuman cuman memang bener banyak orang yang memang bisa gitu kan ya ter tolong dengan itu dan jadi glowing banget gitu jadi emang kita harus cari yang mana yang cocok dengan kebutuhan kita gitu baik merah kalau research ya cuman research yang tadi aku ketemu cuman gak tau kalau research ametis itu jadi di dalam biopas itu ada ametis ametis itu gak boleh tiap jadi jadi pill of mass itu sebaiknya jangan tiap salam kali ya karena dia itu dua fungsinya dia itu bisa count breakout kalau yang breakout itu bisa jadi tidak jadi breakout gara-gara jadi lebih bagus lah pakai ametis pakai pill of mass cuman kalau kebanyakan dia malah memicu breakout jadi kayaknya mungkin saya kebanyakan kayaknya nah itu ada lagi nah banyak merah-merah bekas jerawat kalau kata saya sebaiknya kalau gak pakai spirulina ya pakai yang tadi ya syuting dan cooling merahnya dulu kayaknya yang harus dihilangin gitu loh ya gitu kalau bekas jerawat sih mungkin terakhir kali ya itu saya mungkin dibantu dengan ampul ya nah itu nanti kita bahas di minggu-minggu depan gitu tapi itu kayaknya yang merahnya itu kan karena berarti kan masih radang ya nah kayaknya mungkin yang itu dulu yang diredain baru deh bisa di yang lain-lain masih penas kalau di muka orang lebih kelihatan putihnya tuh beneran deh jadi terus sama aku tuh suka gini ya vitamin C atomi tuh banyak banget banyak selain buat mencerahkan muka dari luar mencerahkan dari dalam karena dia ada fisikolagen nah dan buat teman-teman yang minum ini kembali lagi ya kalau dokter asep ada dokter asep kalau ada dia pasti langsung tadi ada kalau gak salah ada ya kalau yang minum kolagen yang minum kolagen itu ya vitamin C atomi itu kalau saya saya udah minum walaupun di dalam kolagen ada vitamin C-nya saya tetap double vitamin C supaya lebih banyak kolagen tapi mungkin plus ini Ci kalau kita sekarang karena situasinya lagi pandemi ya itu bisa bantu daya tahan itu dulu jadi double gak apa-apa lah kalau kulitnya biar jadi bagus juga gitu kan jadi kalau teman-teman kalau yang ngerasa ih masa saya beli vitamin C beli probiotik beli puerti gitu cuman buat muka enggak loh itu kan bisa diminum juga ya dan menambah daya tahan tubuh jadi ini tuh benar-benar oke banget yang edisi sekarang ini kalau gak udah nonton rugi nanti di save ya Kat iya di save sih gak gak akan hilang cari aja pasti ada kok disitu oh iya udahan ya kita ya kayaknya kita udah ada yang teriak-teriak ya mungkin hari ini mungkin segini dulu nanti minggu depan kita sambung lagi dengan edisi sambungan untuk skincare kita apa aja gitu ya cuman itu tadi ada beberapa yang yang kita udah pake udah kenalin sedikit ya tadi pembersihan pembersihan dalam ini gak ada sedikit toner kebetulan saya pakainya masih yang absolut nih gitu ya ada beberapa macem nah itu mungkin kita bahasnya di minggu depan ya nah spesifiknya nih yang penasaran kan maksudnya tonernya fame sama hydra itu apa aja gitu bedanya nanti mungkin kita bisa sharing mungkin sambil cerita-cerita ada pengalaman apa dengan toner-toner itu gitu ya jadi maksudnya yang punya pengalaman saya pake toner ini toner ini mungkin ada efeknya apa mungkin ya kita kan kalau IG bisa agak nyantai ya ini bisa mungkin bisa kita add gitu ya untuk sharing gitu jadi mungkin bisa tigaan pasal nanti yang mau boleh ya gitu ya hari ini mungkin segini dulu ya thank you loh Cianita menemani kita sama-sama thank you dan thank you banget sama yang lain wah langsung dicoba memang kita maksudnya disini untuk membuat orang-orang mencoba nah sesudah dicoba di foto dan kemudian di sharing ya makin banyak yang tau Atomi makin bagus gitu ya terima kasih betul-betul ya thank you yang sudah join hari ini see you nanti kalau ketinggalan saya ada di post di di save di IG saya ya bye thank you ya bye-bye see you bye-bye bye bye bye-bye